Halo guys, dalam video kali ini saya akan memberikan 4 tips dalam melakukan mixing pada instrumen selo. Tips yang pertama, kita akan membahas penggunaan equalizer pada selo. Semua posisi EQ yang digunakan di video training ini bisa kalian lihat lagi di EQ Guide yang bisa kalian download. Ada 4 hal yang bisa kalian eksplor pada bunyi selo menggunakan equalizer, yaitu menambah bobot selo, lalu definisi tone dari selonya, lalu menambah aksen gesekan bow-nya, lalu kejernian overall pada selonya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa juga guys, kalian memiliki 100% kontrol untuk menambah atau mengurangi energi dari EQ-nya. Dalam training ini, saya hanya membantu kalian untuk mengenali karakteristik posisi EQ terhadap instrumennya. Tips yang kedua adalah menggunakan kompresor pada selo kalian. Karena bunyi selo bisa terdengar sangat perkusif dan sangat lembut, jadi kalian harus tentukan dulu dinamika seperti apa yang ingin kalian dapatkan dari selonya. Dari situ baru kalian tentukan settingan seperti apa yang kalian rasa cocok. Terima kasih telah menonton! 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 untuk menonton! setelah menonton! selamat menonton! selamat menonton! menonton! selamat menonton! dan menonton! selamat menonton! selamat menonton! dan menonton! selamat menonton! dan menonton! selamat menonton! dan menonton! dan menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! dan menonton! dan menonton! selamat menonton! dan menonton! dan menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! terima kasih telah menonton!